Intro Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos mengucapkan selamat kepada calon Presiden Prabowo Subianto yang unggul dalam Kuikon Pilpres 2024 Prabowo dan Marcos disebut-sebut punya jurus yang sama untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala negara Seperti apakah kemiripan jurus memenangkan Pilpres ala Prabowo dengan Bongbong Marcos ini? Adapun Bongbong Marcos menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo melalui akun X pada selasa lalu 20 Februari 2024 Marcos dalam cuitannya mengatakan pihaknya berharap hubungan bilateral antara Filipina dengan Indonesia kian dalam Apalagi, pada tahun 2024 ini merupakan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik kedua negara Saya berharap dapat memperdalam hubungan bilateral Filipina dengan Indonesia tetangga dekat dan mitra di Asia Terutama saat kita merayakan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun ini Tulisnya di akun Ad Bongbong Marcos Ucapan selamat dari Presiden Filipina tersebut ditanggapi oleh Prabowo Kandidat Usungan Koalisi Indonesia Maju yang didampingi calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini merituit sekaligus meriply unggahan Bongbong Marcos Prabowo mengaku merasa terhormat mendapatkan ucapan selamat tersebut Terima kasih Pak Presiden Ad Bongbong Marcos Saya berterima kasih dan merasa terhormat atas ucapan Anda Kata Prabowo Kemiripan jurus memenangi pilpres ala Prabowo dengan Bongbong Marcos disinggung sejak Desember 2023 lalu Kala itu, gaya kampanye Prabowo disebut mirip dengan putra mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos itu lantaran sama-sama menggandalkan jimik di media sosial Bahkan sempat beredar kabar Prabowo Gibran menyewa konsultan politik yang sama dengan Bongbong Marcos Potensi kemiripan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies atau IPS, Nyarwi Ahmad Ia mengatakan saat Bongbong Marcos memadangi pemilu Filipina Pemilih muda disana cukup signifikan Mereka cenderung menyukai hal yang sifatnya bukan high politics Melainkan low politics Bukan politik dengan gagasan-gagasan besar Melainkan politik yang isunya receh Ucapnya melalui sambungan telpon pada Jumat 8 Desember 2023 Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Nosron Wahid membantah pihaknya menggunakan konsultan politik yang sama dengan Bongbong Marcos Alih-alih konsultan dari negara lain Nosron mengatakan Justru dirinya lah yang menjadi konsultan politik itu Baginya, masalah gaya kampanye Prabowo mirip dengan siapapun Orang mau mirip siapa kan suka-suka dia Ujar politikus Partai Golkar itu saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Pada Senin 11 Desember 2023 Sementara itu anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Budiman Sujat Miko mengatakan Prabowo tak berusaha meniru gaya kampanye Presiden Filipina itu Kampanye Prabowo menurut mantan politikus PDEP itu merupakan bentuk kreativitas media sosial yang tak terhindarkan Gaya kampanye Prabowo merupakan tren, kata dia Sekarang eranya TikTok, nanti mungkin ada eranya apalagi kita nggak tahu Ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Pada Senin 11 Desember 2023 Dalam beberapa hal, Prabowo memang memiliki kemiripan jurus dengan Bongbong Marcos dalam memenangkan Pilpres Misalnya, sama seperti Bongbong Marcos yang memilih Sarah Ditorte Carpio, Putri Presiden berkuasa saat itu, Rodrigo Duterte, sebagai pasangannya Prabowo juga memilih Gibran Rakabuing Raka, Putra Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, sebagai wakil presiden Kemandangan Bongbong Marcos tak lepas dari keberadaan Sarah Sebagai penerus Rodrigo Duterte, Sarah mendapatkan banyak dukungan dari simpatisan sang ayah Selain itu, Sarah juga membantu Bongbong untuk membuat terobosan di wilayah pemilih baru Sama seperti Bongbong, keunggulan suara Prabowo juga tak lepas dari peran Gibran Yang memikan pemilih dari kalangan muda dan dianggap sebagai penerus Jokowi Prabowo dan Bongbong juga punya konsep yang sama dalam membentuk citra diri selama kampanye Bongbong adalah putra mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, terkenal diktator Dalam beberapa tahun terakhir sebelum akhirnya menjadi presiden, Bongbong Marcos memanfaatkan kekuatan media sosial Untuk membangun citra diri untuk menepis kesan otoriter sang ayah Pun Prabowo, mantan Panglima Kostrad ini diketahui sebagai sosok yang keras dan tegas Citra itu menjadi lebih seram ketika DMLM Beli diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat 1998 Meski belum dibuktikan pengadilan hingga kini Demi menghapus citra tersebut, Prabowo kemudian memanfaatkan media sosial Untuk membranding diri sebagai sosok gemoy, lebih ramah dan suka joget Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!